Hai eh eh coba-coba aduh sorry ya udah sih aku nggak sengaja udah sini aku abatin maksudnya aku bersihin iya maaf ini udah pelan-pelan dasar ya kamu wanita kampung gampang banget dibodoh-bodohin sama Agung nggak cukup ya kita tuh nggak saling kenal kita tuh juga baru kenal barusan tapi kenapa mbak bener nggak sih disini alamatnya tapi gue sepi banget jangan-jangan salah lama aduh mana nggak ada yang aku kenal lagi disini huuhh honestly Terima kasih Waduh Pupu ini sedikit sekali ya Ini harus nambah Coba aku mau nelfon Haji Yon Apa ada disana ya Halo Assalamualaikum Mbak Haji Yon Iya ini Saya butuh pupuk Oh ada Iya kalau memang ada Pak Haji Yon Antarkan kesini ya Setidaknya saya membutuhkan 3 ton Iya ya Saya tunggu secepatnya ya Pak Haji Yon ya Oke terima kasih Pak Haji Yon Waalaikumsalam Ya Alhamdulillah Untung di kooperasi sana ada Kalau nggak ada Sulit untuk mencarinya Man Kamu jemput pupuk ya Siapa? Bapak Ada apa Rumi? Pak Ada sesuatu yang mau Arumi Omongin sama Bapak Ini penting banget Pak Kalau ingin ngomong sesuatu Masuk dulu yuk Baik Pak Silahkan duduk Permisi ya Pak Iya Pak Saya mau tanya Mas Agung kemana ya? Kok dari semalam dia nggak ngabarin saya? Padahal besok ada meeting Sama klien penting Pak Apa? Dari semalam nggak ngabarin kamu? Bener Pak Makanya Arumi sekarang kesini Menemui Bapak Jangan-jangan Agung nyasar Nyasar Pak Kalau boleh Bisa aku menyuruh Agung Pak kalau boleh Arumi tahu Mas Agung kemana ya Pak? Saya menyuruh Agung Untuk nyurvialahan Jangan-jangan Agung nyasar Aduh Pak Gimana ya Pak Arumi tuh Khawatir banget sama Mas Agung Pak Padahal nih ya Pak Semalam tuh HP-nya masih aktif Terus sekarang HP-nya sudah checklist Pak Gimana ya Pak? Apa Bapak nggak telepon aja? Telepon siapakah Pak? Rumi Mau telepon siapa? Sedekan Agung sudah sendirian Duh Pak Kok bisa sih Bapak Menyuruh Mas Agung Buat jalan sendirian? Apalagi Mas Agung tuh Nggak tahu sama lokasinya Pak Arumi tuh takut Pak Kalau misalkan Mas Agung tuh Kenapa-kenapa? Arumi tuh sudah membayangkan Kalau misalkan Mas Agung tuh diculik Sama geris-geris desa Terus Kalau misalkan Dia nyesel ke hutan Terus dia makan harimau Gimana Pak? Santai rumu Agung tuh kan cowok Nggak mungkin lah Agung kenapa-napa Pak Santai-santai gimana Pak? Padahal HP-nya sekarang Sudah checklist Pak Sudah Lebih baik kamu Nggak usah memikirkan Agung Kamu pikirkan Masalah kantor Pak Saya kepikiran banget Sama Mas Agung Pak Kalau misalkan dia Nggak ada lagi Di dunia ini Gimana Pak? Itu Perasaan kamu Yang bukan-bukan Duh Pak Agung nggak bakalan Kenapa-kenapa kok Tenang aja Bener ya Pak Mas Agung nggak bakalan Kenapa-kenapa Soalnya Kalau misalkan Nggak ada Mas Agung Saya mau kerja Dimana lagi Pak Memangnya kamu ada apa sih? Kok sangat perhatian Sama Agung? Iya saya khawatir lah Pak Soalnya kan Mas Agung itu Atasan saya Pak Udah Lebih baik kamu ke kantor Kamu semua yang menghindel Di kantor Selama nggak ada Agung Duh Saya sendiri ya Pak Iya lah Mas sama saya Terus Masalah meeting itu Siapa yang Kamu yang menghindel Hah? Saya Pak Saya kan bilang tadi Selama nggak ada Agung Kamu yang menghindel Paham Udah Lebih baik kamu ke kantor Baik Pak Pak Nanti kalau misalkan Mas Agung sudah Menghubungi Bapak Bapak segera Menghubungi saya ya Pak Semuanya wanita tuh Cerewet ya? Iya Udah berangkat Ya sudah Pak Permisi ya Pak Terempuk email Loba Anjir Sampai Sampai Halam tuh Orang Sudah jadi halamat Dia ketemu Malah dirampok Oh, my. Bikannya juga. Ya ampak sih. Tapi aku malah gak ada karakter sih. Mana yang maunya. Eh, eh. Cepet lagi. Aduh, sorry ya. Bisa jalan gak sih? Duh, kok gak sengaja. Aku malah aku yang dimarahin ya. Bukannya kamu yang salah. Kamu dimata gak sih? Eh, iya. Ya udah. Maafin aku ya Tuh kamu kenapa? Hehehe Duh kamu pasti bukan orang sini ya Kamu lebih nabok Tanya lagi kenapa? Ya udah disini ditolongin Untuk berdiri Kamu gak penjahat kan? Ya ampun kenapa sih ngiring aku penjahat Emang muka aku jahat-jahat gitu ya? Ya enggak Ya udah gak usah nyolot, ayo bangun So kuat banget sih Udah mau kelisan juga Kamu masuk kuat jalan gak sih? Kamu tuh kenapa coba? Duh banyak tanya banget sih Ya terus aku ngomongin gimana? Ya iya iya Duh gimana sih cara ngomonginnya? Makasih masih banyak tanya Duh kamu juga yang salah Kok mau aku yang salah sih? Ya ampun yaudah ya ayo kutolongin yuk yuk Ayo Niklas kan? Niklas lah Yang selalu ada di sejajah mimpiku Permisi Pak Rudi Permisi Pak Permisi Pak Permisi Pak Duh Pak Rudi Gimana? Sudah ada kabar gak? Dari Mas Agung Belum Oh iya Pak, untuk masalah di kantor sudah Rumi handle semuanya Pak Terima kasih ya Iya Pak Kamu telah menghandle semuanya Udah menjadi kewajiban saya untuk menghandle semuanya Pak 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 Gimana ya Pak? Kok Mas Agung sampai saat ini belum ada kabar sih Pak? Apa Rumi coba susul aja Pak? Bapak juga bingung Harus gimana lagi Tapi Gak usahlah Kamu kan banyak pekerjaan di kantor Memang sih Pak Banyak pekerjaan di kantor apalagi sekarang ada meeting dengan klien lagi Pak Arumi izin ya Pak untuk menghandle semuanya Iya Bapak terima kasih sama kamu Yaudah Lebih baik kamu balik lagi kantor Baik Pak Kalau gitu Arumi permisi ya Pak Iya Bikin sukin banget ya Hari yang ngapes nih Kok bisa sampai kaya gini sih? Gimana ceritanya coba? Ya aku juga gak tau lah Masa di kampung ini ada perampok? Alang-alang ini bukota Padahal sebelumnya gak ada loh kasus kayak gini Ya mungkin gara-gara ada kamu kali ya Enang banget emang Hubungan sama aku Ya kamu kali yang terlalu mencolok pakaiannya OKB ya Parah dong Udah dari sini aku obatin Maksudnya aku bersihin Belum pelan dong Sakit nih Iya maaf Ini udah pelan-pelan Sakit sakit Udah lebih banget sih Boleh lebih mana sakit nih? Ya udah sini aku bersihin Ntar makin parah Ya ini juga udah pelan-pelan Ikhlas gak sih? Ikhlas lah Ya kamu pikir dari tadi aku belah-belahin ngambil ini sambil ambil kisu Terus ngobatin luka kamu Kau pikir aku gak ikhlas Udah Udah bersihin sendiri aja Ya 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 Jangan marah Di sini Ada pacar kamu marah? Ada pacar Nah jangan kamu yang punya pacar Terus gimana kalau dia tahu Cowoknya diobatin orang lain Yang mau ngobrol siapa? Udah Males ngobrol sama kamu Mending kamu istirahat aja Masih lemes kan? Iya Gak makan Kenapa kamu gak siap makan? Iya kesian banget tau Gak punya keluarga juga disini Malah dapat musibah Aku juga nyesel dateng ngambung ini Kenapa nyesel? Ya nyesel Tapi Enggak juga sih Maksudnya enggak juga Ya tapi makanya juga aku pusing Dukang Fikmanya dirampok Ya bukan Apa? Lu siapa? Ya Bisa ditanggung sama kamu Udah Ya tapi jangan lama-lama Siapa juga sama lama-lama? Ya bagus deh Jangan gak nambahin beban hidup doang Kamu pikir Jadi gak ikhlas nih Bukan gak ikhlas cuman Gak ada yang gratis nih Tenggang Ntar aku bayar Enggak gak perlu bayarin dari kamu Halo bu Tuh saya minta maaf ya bu Tuh saya minta maaf ya bu Soalnya Hari ini saya masih belum ada bu Uangnya Dapet siapa tuh dia? Saya minta tolong ya bu Saya minta Waktu lagi Soalnya saya masih belum Peterima kerja bu Kenapa bu? Gua ada sih warga dia Mau juta rumah saya Gua janganlah bu Utang saya kan gak seberapa Gua saya juga mau tinggal di mana Kalau rumah saya semisal di Sita Gua saya minta waktunya satu minggu aja Gua saya janji Saya bakal lunasin semuanya Hebat banget ya dia Baru sekali aku ketemu ceweknya dia Duh seri banget Gak punya utang ya Gak punya utang ya Kayaknya dia juga gak kerja deh Terus gimana ya bayar Utang ramadun dari itu Gak punya utang ramadun dari itu Gak punya utang ramadun dari itu Gak punya utang aja sih Gua aku jadi kasihan sama dia Ya udah Nanti saya usahakan ya bu Terima kasih banyak Waalaikumsalam Aduh Gimana ya Kok malah janji satu minggu sih Eh Apapaan nih Aku teriak nih Teriak Teriak sana Ya apapaan sih Gagian bukan orang jahat juga aku Gapain gampang coba Aku pengen minta tolong Yang minta tolong apa Gak bisa segeng-segeng juga kali Mana gak ada orang lagi Ya emang ngapain kamu sih Ya siapa tau Kau pura-pura dirampok Tapi kau malah komplotannya ya kan Pura-pura enak banget ngomongin ini Gak lihat apa nih biru-biru Gak ada biru-biru Gak ada yang biru-biru juga Eh antaraku ke kota ya Eh Antaraku ke kota Iya Bisa kan Ya Bisa kan Ya bisa sih cuman Tunggu kamu semua dulu ya Bukanya kamu juga masih lemes kan Pokoknya gak mau tau deh Kamu antaraku ke kota Tunggu kamu semua Tunggu aku Aku takut jadi yang tadi Terolong lagi Eh Lagi beneran gue lemes-lemes nih Bentar bentar deh Kamu tuh siapa sih Kok tiba-tiba minta tolong sama aku Terus kayak mengharuskan gitu Aku harus nolongin kamu Ya kan aku mau punya temen lagi disini Kan cuma kamu Terus kamu anggap aku temen Orang aku anggap kamu orang asing kok Tiga banget sih kamu Gak asian apa mau aku Iya nanti aku anterin kamu Tapi kamu sembuhin dulu ya Kamu gak apa-apa kok tinggal disini Biar aku tinggal di rumah Jangan dong Aku gak mau rebutin kamu Iya iya Nanti aku anterin kamu Tapi kalau kamu udah sembuh Gak mungkin kan Aku anterin kamu dalam keadaan Kamu tuh masih sakit Aku juga gak mau Pokoknya kemanterin aku deh Gak sebanyak tanya Gak sebanyak omong Iya iya Tapi nanti Kalau kamu udah sembuh Gak mau bopong kamu Berat tau gak Berat apaan Kurus gini juga Berat dosanya kali Yaudah aku masuk dulu ya Kamu istirahat aja Bentar dulu Kamu gak mau ntar aku nih Jangan sekarang Kamu masih sakit kan Emang masih kuat Terus kapan Sampai kamu sembuh Aku gini sama orang nih Gak apa-apa Kira ngapain lagi Lagian aku gak di rumah sini kok Aku di rumah sebelah Gak apa aja gak enak Nanti deh aku laporan sama Pak RT Yang boleh banget sih Kamu tuh yang boleh Kira ngapain Kira ngapain Kira ngapain Kira ngapain Kira ngapain Kira ngapain Kamu udah tidur loh Udah nyenyak banget Tapi ternyata kamu bisa denger juga ya Kedengeran 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 apa Sengaja buat nguping Ya dikit sih Kenapa Kamu kenapa nanyain itu Jawab dulu Ya Aku tuh punya utang Cuman Cuman kalo aku gak bisa ngelunasin Dalam waktu satu minggu ini Rumah ini bakal disipa Ya gimana Aku juga hari ini udah janji sama kamu kan Buat aku nganterin kamu Jadi ya udah gak tau gimana ke depannya Emang orang tua kamu kemana? Orang tua aku Pertanyaan Gak ada disini Orang tua aku udah lama meninggal Meninggal? Ya Maaf ya Gak bapak kok Jadi kamu gak sendirian? Enggak Sebenernya aku sama nenek aku Cuman ya Beda rumah gitu Itu rumahnya sebelah sana Kamu belum pernah ketemu ya? Atau kamu gak tau? Soalnya kan kayaknya kamu gak pernah keluar juga soalnya Eh gimana mau keluar bodang sakit semua Tapi sekarang udah mendingan kan? Kamu udah kuat buat pulang ke rumah kami? Sudah Tapi Kamu gimana? Gimana apanya? Ya takutnya kamu sibuk Enggak aku gak sibuk kok Pagian aku udah janji juga kan sama kamu Jadi gimana? Ya Jadilah Jatuh tempohnya hari ini ya? Ya udah deh gak usah diingetin lagi Aku udah pasrah Kalo emang mau disitu Sudah santai aja Masuk kamu? Utang kamu berapa sih? Cuma 5 juta sebenernya Ya udah Cuman ya lain sama bunganya Gampang Nanti biar aku membayarin Emang kamu ada uang? Gak perlu deh kamu Aku juga ikhlas kembali Ada nanti jual Jual apa kayak gitu kan di rumah? Penang dah pokoknya Aku yang tau jawab Ya janganlah Sudahlah kamu gak usah khawatir Ini itu Mas Budi Aku gak butuh Tidak ada yang ada kamu Aku udah mati loh Kok bisa? Ya bisa lah Bukannya kamu coba babak diur doang Yang kamu nyawa juga Ya kan gak tau namanya Umur juga Iya deh ya Yuk sekarang Mom 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 Tidak 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 Kurasakan cintamu Saat ku bersen Permisi pak Iya rum Gimana rum Ada kabar ngagung? Sampai saat ini Gak ada kabar tanpa mas Agung Apa rumnya susulin aja ya pak Ke desa itu Desa apa ya pak namanya? Jangan rum Lebih baik kamu diam disini Dan masalah ini saya laporkan ke polisi Ya udah pak Gimana kalau rumnya aja Yang ikut ke kantor polisi? Iya rum Mari pak Akhirnya sampai juga ya Oh iya dong PTW ngapain? Kita kok Kita menderi kantor Menderi kantor dulu Kantor siapa? Ayo udah Iya Yah Wah Mas Agung Ayo Agung Mas Mas Aku tukang ngejala Tahu sama kamu Kamu kemana aja sih mas Mas Kamu nyasar Enggak aku gak tau apa-apa Agung Apa? Kamu kemana aja sih nak? Ya tadi ada sedikit masalah Bikin ayah khawatir kamu Gung Coba ceritakan Gung Ada apa sebenarnya? Ternyata panjang ya Nanti aku ceritain deh Oh iya iya Kenalin ya Ini Yuvi Temenku dari kampung Ini apanya kamu Mas Kamu bener gak kenapa Mas? Ya gak apa-apa kok Salah 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 lah Enggak boleh gitu tuh Dia sampai dia balik Kamu harus fokus Ke bisnis yang baru ini Bapak gak mau Kamu tuh lalai dalam bisnis ini Iya pak Tenang aja Masalahnya Gung Kamu kan pewaris tunggal Siapa lagi sih? Yang akan meneruskan perusahaan ini Dan kamu Harus secepatnya nak Cari pendamping hidup kamu Bapak kan sudah tua Bapak Kepengen secepatnya melihat kamu Punya pendamping Ya ya Tenang aja Lagipun aku udah dapet kok Calon istri yang tepat Dasar ya kamu wanita kampung Gampang banget dibodoh-bodohin sama Agung Mbak cukup ya Kita tuh gak saling kenal Kita tuh juga baru kenal barusan Tapi kenapa Mbak Menghina saya segitunya sih? Aku gak menghina kok Aku cuman cemburu ngelihat kamu sama Agung Aku tuh calon istrinya Iya Mbak Aku tau aku juga gak ada apa-apa kok sama Agung Iya Mbak aku pergi kok dari sini Bener kamu gak ada apa-apa sama Agung Atau jangan-jangan Selama Agung ada di kampung Kamu kecantilan jadi orang Tanya aja Mbak sama Agungnya Aku peringatkan ya sama kamu Kamu tuh gak pantas berada di kantor Cakradinata Ngerti kamu? Iya ngerti kok Mbak Gak perlu kasar kayak gitu sama saya Iya saya pergi Ambil siang Mbak Kalau kamu sudah punya pendamping Sudah punya calon Kenapa gak dikenalkan sama Ayah? Nanti Ayah bakal tau sendiri kok Yang penting Ayah tuh kan harus taui Siapapun cowok yang harus suka Nah Siapapun yang kamu suka Siapapun yang kamu ingin jadikan istri Ayah bakal setuju kok Yang penting kamu bahagia Bener Bener Iya ya Senang aja Oh iya Katanya kamu mau cerita Pada Ayah Oh iya ya Waktu aku di kampung sana Aku kenal rampok Untungnya aja Ada cewek itu nolong aku ya Sending gak ada dia Gak tau lagi deh Tapi Kamu gak kenapa-napa ya nak? Bukannya gak kenapa-napa Bonyok nih kemarin Makanya aku tidur di rumahnya dia Dia nolong aku Dia ngerawat aku Maafkan Ayah ya nak Yang telah memerintah kamu untuk Nyurvilahan itu Gak apa-apa ya Kenapa yang musibu kan gak ada yang tau Tapi Ayah belum Berterima kasih sama wanita itu Nanti ayah terima kasih sendiri sama orangnya Oh iya Tadi kan Ayah bilang Aku udah susu cari telan istri Aku udah dapet ya Maksud kamu Aku Iya aku pengen ngenalin Cewek itu kaya Wanita yang tadi Itu yang dimasuk kamu Iya sih Ayah itu juga Nah Ayah kan udah bilang sama kamu Ayah itu juga Siapapun wanita itu Yang penting kamu bahagia Aku pengen lijak sini ya Iya Ayah tunggu sini ya Yes Akhirnya wanita kampung itu Pergi juga dari sini Rasain lo Gung Anggung Yvi mana? Barusan Dia udah dijemput Sama siapa? Sama laki-laki Katanya Dia buru-buru banget Buat balik ke kampungnya Laki-laki siapa ya? Barusan Yvi tuh gak pernah Ada laki-laki di rumahnya Ya kok lu juga gak tau Gung Barusan aku liat dengan mata kepala aku sendiri kok Kami bener Kamu gak percaya banget sih sama aku Apa pernah aku membohongi kamu? Aku menjadi asisten kamu sudah 2 tahun Gung Aku juga kenal Yvi Kamu baru Yvi tuh gak bakal ninggalin aku Kamu baru aja kan kenal sama cewek itu Iya memang baru kenal Cuma dia gak mongin kayak gitu Terserah kamu deh kalau kamu gak percaya Lagipula aku ngomong apa adanya kok Atau jangan-jangan kamu gila dia ya? Segitunya kamu membela cewek itu Sampai-sampai kamu memfitnah aku Gung Masa kamu tau ya? Kalau gak ada Yvi aku udah mati Dia nolong aku disana Kalau kamu emang gak percaya sama aku Yaudah kamu kerjar aja Lagipula dia sudah dijemput pakai sepeda motor Mungkin dia sudah jauh kok Ngapain sih Agung pakai ngejar segala Cewek kampung seperti itu dikejar Kok bisa ya aku kalah sama cewek kampung itu? Apa sih Rum? Kok kamu ngomel-ngomel? Itu loh Pak Agung Mas Agung maksud saya ngejar cewek kampung itu Ngejar cewek kampung? Iya Kenapa kalau dia ngejar cewek kampung? Ya ngapain coba Pak ngejar cewek kampung itu Tugas saya kan sudah selesai Buat ngantarkan Mas Agung balik kesini lagi Yaudah lebih baik kamu sekarang ngantarkan Bapak Eh ngapain sih Pak ngantarin Bapak ke Agung Udah Rum Lebih baik kamu antar Bapak gak usah banyak tanya Iya iya yaudah mari Pak ikut saya Kamu dari mana aja sih? Kok kabur? Kamu ngapain kesini sih? Mana cowok kamu? Katanya belum punya cowok Tau-taunya dijemput cowok juga Cowok? Maksud kamu apaan? Iya kan? Main segi aja lagi Padahal baru ku tinggal bentar Ya terus? Cowok siapa sih maksud kamu? Katanya Rumi Kamu tuh gak usah memutar balik kantor aku tadi Harumi yang bilang tadi katanya kamu sebut cowok Tidak ya Kamu tuh gak perlu nyamperin aku lagi Biarin aku kurang ke kampung-kampung Kamu udah balik aja sana kantor kamu Tuh temuin calon istri kamu Kamu ngapaan sih? Sudah kamu jelasin apa lagi Eh bentar Fi Bentar Apa? Maksud kamu tuh apa? Kamu hanya maksud aku apa? Aku tahu Gung Aku sekarang gak punya Kamu aneh? Aku gak punya apa-apa Kamu tuh aneh tiba-tiba marah kayak gini Salah aku tuh apa sih? Kamu masih nanya salah sama apa? Kamu ngajak aku kesini cuma mau pamer semua harta kamu Bahkan calon istri kamu itu Iya Enggak aku gak kayak gitu Yang bilang siapa? Calon istri kamu? Kamu masih nanya? Siapa emang? Yang ada di kantor tadi Arumi maksudnya Iya Dia tuh asisten Kamu gak usah ngelak ya Tolonglah kamu percaya sama aku ya Udah Gung Kamu gak perlu ya jelasin apa-apa lagi Perihal balas budi Aku udah ikhlas kok Aku ikhlas bantuin kamu Gung Yufi Kamu percaya sama aku Yufi Tunggu Yufi Bicara apa lagi sih? Kamu ngapain kesini? Gak Ngapain? Kamu udah ngingin dengan Yufi ya? Enggak 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 Gak sebenarnya alasan kamu Udah Gung Kamu gak usah marah-marah terus Pak Gagar Arumi ya Yufi tuh marah Ngomong apaan kamu? Enggak Aku gak ada ngomong apa-apa Enggak Kamu tuh gak usah marah-marah Marah-marah sama calon istri sendiri itu gak pantes tau Bukan Aku bilang bukan-bukan Dia loh yang bilang sendiri sama aku Kenapa kamu masih ngelak? Udah Gung Kamu gak usah marah-marah terus sama Arumi Sayang-sayang Ayah itu apa? Kamu malah anak orang dibela Bukannya saya membela anak orang Tetapi kamu harus bisa berterima kasih kepada orang lain Arumi selalu perhatian sama kamu Udah ya Gung Aku pergi dulu V Bentar V Bentar Apa lagi sih? Kamu jangan marah kayak gitu dong Ya terus? Dengan kamu ngecewain aku Aku gak bisa marah sama kamu Aku juga bisa marah sama kamu Gung Makanya dengerin aku dulu Kamu tuh seenaknya banget ya Entah-entah kamu tuh orang kaya Bukan gitu V Terus? V V Aku tuh sayang banget sama kamu Masa kamu apa sih? Nah Kamu gak usah marah-marahnya sama Agung Maklum Agung belum pernah jadi diri Sehingga tidak tahu bisa mengambil hati Soalnya Ya terus dia mau seenaknya sama saya pak Enggak kan pak Nah Agung gak bisa apa-apa lagi Dia apa adanya pak? Jadi ini Gung Wanita yang ingin kamu kenalkan sama Ayah? Ehm Iya ya Kalau memang kalian berdua seling suka Ayah merestui kok Gung? Enggak ya Yang suka cuma aku Dia enggak tuh Kalau aku gak punya perasaan yang sama kayak kamu Gak mungkin dong Aku marah-marah sama kamu Sampai aku harus jalan sejauh itu dari kantor kamu sampai kesini Jadi kamu juga suka semaku Ya menurut kamu? Kan jujur Jadi Ayah merestui kan aku sama dia? Iya nak Ayah setuju kok Yang penting kamu bahagia Tapi Kamu jangan bahagia dulu Kamu harus minta maaf sama hari ini Biar bagaimanapun Hari ini juga sabar gitu Dia yang menjaga bapak Dan menghindar urusan kantor Terus Aku kutu maaf ya Kamu udah aku anggap sebagai sadar aku sendiri Ya sebagai asisten juga Tapi Untuk hubungan itu yang lebih serius Kamu gak bisa Kamu gak cinta kenapa? Bapak ngomong aku Tapi mas aku gak jadi pecat saya kan? Iya iya Kamu sekhawatir Kamu tetap asisten kamu kan? Iya iya Tapi jangan nangke lagi ya Iya Sekarang kamu minta maaf sama Yuzi Aku sih sama aku ya Masa dengan si mamamu Udah gak apa-apa kok Gak apa-apa kok Gak apa lagi ya? Ya gak tau udah Kalo sama kamu Kalo sama dia emang enggak Kamu tuh ya? Ya? Gimana? Ayah udah bilang sama kamu lah Siapapun pilihan kamu Ayah bakalan masuk kemampuan Dan kasih kamu banget ya Ya iyalah Wah om mas Agung Hari ini Ada misalnya sama kalian penting Kalo mas Agung masuk kemampuan Biar saya aja yang masuk kemampuan Yaudah Mari mas Tunggu Tunggu enggak Kasih marah Jadi selama ini Kok mau merasa sama aku? Ya iyalah Kenapa pinter banget di bunyiinnya? Ya aku juga sih sebenernya Cuma takut gak pantas aja sama kami Saat aku tata bintang Kau tampakan kilamu